Lentera Maut Jelit 2. Dalam keadaan pertempuran yang kacau balau itu, tiba-tiba terdengar ada pekek suara seseorang yang mengajak kawan-kawannya mengundurkan diri sehingga pada saat berikutnya kelompok orang-orang yang bertempur itu kelihatan memisah diri, dan mereka yang melarikan diri ternyata tidak dikejar oleh pihak lawan sebab laki-laki si pedagang nasi berteriak melarang, sambil dia mendekati laki-laki bekas orang hukuman yang dia sebut sebagai Sam Chochu atau pemimpin ketiga. Sam Chochu, kau terluka, kata si pedagang nasi yang kelihatannya kaget, namun dia menyertai senyumnya, sementara laki bekas orang hukuman itu berdiri tegak sambil dia mengawasi si pedagang nasi tanpa dia mengucap apa-apa, sehingga si pedagang nasi itu yang berkata lagi, Sam Chochu, mari kau ikut ke tempat kami, akan kurawat dan kuobati luka itu siapa kau tanda tanya tiba-tiba lelaki bekas orang hukuman itu bertanya, nada suaranya penuhi bawah membuat si pedagang nasi itu menunda tindakannya yang hendak tambah mendekati. Sam Chochu, apakah kau benar-benar telah lupa kepadaku? Aku adalah Ang Sintiu yang selalu mendampingi Tio Chochu titik si pedagang nasi itu menyudahi perkataannya, sementara sepasang matanya segera kelihatan berlinang nasah. Agaknya dia sedih sewaktu menyebut nama Tio Chochu tadi, sementara laki-laki bekas orang hukuman itu mendadak menjadi teringat dengan Ang Sintiu, yang dahulu menjadi pembantu utama dari Tio Liang Hok. Akaha, kiranya kau. Akhirnya laki-laki bekas orang hukuman itu berkata, lalu dia ganti mengawasi orang yang berpakaian serba hitam, yang saat itu juga sudah ikut mendekati. Sam Chochu ini adalah Susiok, tunggu tak layak kita bicara di S ini orang yang berpakaian serba hitam itu memutus perkataan Ang Sintiu dan nada suaranya terdengar halus merdu sebagai suara seorang perempuan. Benar, marilah Sam Chochu ikut dengan kami kata Ang Sintiu yang menyadari keadaan. Laki-laki bekas orang hukuman itu manggut. Dia merobek bagian kaki celananya untuk dia mengikat luka di bagian pahanya, setelah itu dia ikut rombongan orang-orang yang memilih jalan sebelah selatan sampai di lain saat mereka memasuki suatu arah jalan belukar yang penuh liku dan menemui sebuah bangunan tua yang kelihatannya sudah tidak terawat lagi. Bangunan tua itu cukup besar dan luas. Ada beberapa buah kamar yang lengkap dengan perabotannya, meskipun semua perabot itu merupakan barang-barang tua yang tidak ada harganya. Ang Sintiu ajak tamunya memasuki sebuah kamar, di mana kemudian dia mengobati dan membalut luka di bagian paha laki-laki bekas orang hukuman itu, sambil dia berkata, Sam Chochu, luka ini cukup parah meskipun tak terlalu dalam tidak apa-apa, sebaiknya kau ceritakan tentang kalian, sahut laki-laki bekas orang hukuman itu. Ang Sintiu ikut mengawasi tamunya. Matanya berlinang nasah dengan air mata, meskipun sebenarnya dia merupakan seorang laki-laki yang keras hati. Sam Chochu, orang-orang mengatakan kau justru sudah mati, sejenak laki-laki bekas orang hukuman itu terdiam tidak mengucap apa-apa, selagi sepasang matanya bersinar hampa mengawasi Ang Sintiu, dan sepasang metu itu kemudian berubah kelihatan seperti bersinar menyala menyimpan dendam yang begitu membara. Suaranya ikut berubah serak parau ketika dia bicara, orang-orang siapa maksud kau demikian tanya laki-laki bekas orang hukuman itu, tetap sambil dia mengawasi Ang Sintiu. Tak kuasa Ang Sintiu mengadu pandang dengan laki-laki yang dia kenal sebagai pemimpin ketiga itu. Dia menunduk dan menarik napas panjang, sebelum dia memberi jawaban. Dulu, selagi Tio Cuncu masih menjadi ketua di desa ini, kami pernah kedatangan beberapa rekan dari kalangan rimba persilatan. Dan mereka mengatakan, bahwa kau kena ditangkap oleh pihak perintah penjajah, dan sudah dihukum mati titik. Demikian akhirnya Ang Sintiu dengan suara yang terdengar perlahan. Hektometer jadi hal penangkapan atas diriku sudah diketahui oleh orang banyak laki-laki bekas orang hukuman itu berkata bagaikan pada dirinya sendiri, namun nada suaranya itu jelas terdengar menyimpan nada dendam. Apakah Sam Cucu berhasil melarikan diri tanda tanya-tanya Ang Sintiu yang mengangkat mukanya buat mengawasi laki-laki bekas orang hukuman itu? Sepasang sinar mati laki-laki bekas orang hukuman itu kian menyala. Jelas kelihatan dia merasa tidak puas dengan pertanyaan Ang Sintiu, namun dia berkata, Setiap hari aku memakai belenggur rantai besi di kaki, dan melakukan kerja paksa, akan tetapi sebaiknya jangan kau menanya lagi laki-laki bekas orang hukuman itu tidak meneruskan perkataannya dia perlihatkan lagak tidak senang untuk pembicaraan perihal penderitaannya itu. Seseorang kemudian memasuki kamar itu dan seseorang itu justru adalah orang yang memakai pakaian serbah hitam tadi namun sekarang dia sudah melepas kain penutup muka dan penutup kepalanya sehingga jelas kelihatan bahwa dia adalah seorang darah yang bermuka cantik serta berambut panjang sebatas punggu. Sem Ceo Chu ini adalah Lian Hua, puteri tunggal Tio Chun Chu, Ang Sintiu memperkenalkan darah cantik itu kepada laki-laki bekas orang hukuman itu yang masih tetap dia anggap sebagai pemimpin ketiga dari persekutuan Naga Hijau atau Cheng Liong Pang. Tio Lian Hua yang masih berpakaian serbah hitam itu mendekati dan memberi hormat sedangkan laki-laki bekas orang hukuman ini jadi termenung memikirkan bahwa sudah terlalu lama harus menyimpan diri di dalam rumah penjara, sehingga sekarang dia berhadapan dengan seorang darah anak sahabatnya yang dahulu tentunya belum dilahirkan. Seandainya pada waktu itu dia tidak kena difitnah oleh seseorang, mungkin dia juga telah menikah dengan darah tambatan hatinya, dan mempunyai seorang anak perempuan yang secantik Tio Lian Hua. Sementara itu Ang Sintiu meneruskan bicara selagi laki-laki bekas orang hukuman itu masih terbenam dalam lamunannya, Sem Ceo Chu, negara kita sekarang sudah merdeka, akan tetapi kita memiliki seorang raja yang lalim. Chu Wan Tsang ternyata menyimpan dendam dan menganggap Tio Suseng sebagai saingan bahkan mencurigai bahwa orang-orang yang pernah mendukung gerakan Tio Suseng akan bangkit lagi dan menentang pemerintahannya Ang Sintiu menghentikan perkataannya, dan mengajak tamunya minum, yang baru saja diantar oleh seorang laki-laki, setelah itu Ang Sintiu menyambung pembicaraannya. Komar Raja yang lalim itu mengeluarkan perintah menangkap dan menghukum mati semua orang-orang yang pernah membantu atau mendukung gerakan Tio Suseng, dan Tio Chun Chu tewas karena adanya seseorang yang melaporkan, mengatakan Tio Chun Chu sanak terdekat dari Tio Suseng dan yang ikut mendukung atau membantu titik. Tio Chun Chu ditangkap oleh serombongan tentara yang sengaja didatangkan dari kota Luliang Tang, dan Tio Chun Chu tewas di tangan seorang yang berpakaian seragam serba hijau, lengkap dengan kain selubung penutup kepala dan muka, yang juga berwarna hijau. Tio Chun Chu, Tio Chun Chu, gumam laki-laki bekas orang hukuman itu, sehingga dia memutus perkataannya Ang Sintiu. Ya, benar Tio Chun Chu yang kedelapan sesuai dengan nomor dalam lingkaran gambar seekor naga pada bagian dada sebelah diri titik. Sahutang Sintiu yang lalu meneruskan perkataannya titik. Saat itu aku sedang ditugaskan mengantarkan Lian Hoa yang ziarah ke makam almarhum ibunya, dan kami terpaksa harus menyelamatkan diri sesuai dengan saran-saran sebagian penduduk desa ini yang tetap setia dengan Tio Chun Chu. Kami umpatkan diri sampai kemudian kami mengetahui bahwa orang yang melaporkan kepada pihak pemerintah adalah Ma Kok San, dan Ma Kok San ini yang sekarang justru diangkat menjadi kepala desa Ang Sia Chung oleh pihak pejabat pemerintah kota Luliang Tang. Titik. Lian Hoa bertekad hendak membalas dendam terhadap Ma Kok San, dan kami mendukung sepenuhnya. Akan tetapi Ma Kok San memiliki banyak orang-orang yang sengaja dibayar buat melindungi dia, ditambah dengan sebagian penduduk desa yang memihak dia sehingga beberapa kali kami harus bertempur, dan niat membalas dendam belum berhasil kami laksanakan. Koma kami umpatkan diri dan menyusun kekuatan di tempat ini, sebaliknya Ma Kok San juga memperkuat diri dengan mengundang banyak jago-jago kaum rimba persilatan yang mau menerima bayaran, sehingga setiap hari berdatangan orang-orang yang memasuki desa ini. Aku sengaja menyamar menjual nasi dekat perbatasan desa. Aku selalu menggunakan bubuk racun terhadap mereka yang aku jirigai akan membantu Ma Kok San Andai kata mereka singgah dan makan di tempatku. Akan tetapi petang tadi aku menjadi terkejut waktu melibat kedatangan Sam Cheo Chu. Aku agak ragu-ragu sehingga aku tidak perkenalkan diriku, dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah mungkin Sam Cheo Chu masih hidup? Koma kemudian aku cepat-cepat berkemas dan menemui Lian Hoa, sampai kemudian Lian Hoa mendatangi tempat Sam Cheo Chu menginap. Namun kami yang ikut mengawasi kepergian Lian Hoa, telah berpapasan dan bertempur dengan orang-orang yang Ma Kok San, bertepatan dengan Ang Sin Tiu menyudahi perkataannya itu. Maka terdengar suara ribut-ribut di bagian luar dari bangunan tua itu dan seseorang kemudian memasuki kamar dengan tergesa-gesa membawa laporan bahwa tempat mereka telah diserbu oleh banyak orang-orang dari Ma Kok San. Hai! Rupanya mereka sudah mengetahui tempat kita, dan kita harus melakukan pertempuran yang menentukan, kata Ang Sin Tiu yang tetap bersikap tenang, lalu dia mengawasi. Luka pada kaki tamunya dan dia berkata lagi, Sam Cheo Chu, luka pada, tidak apa-apa. Sahut lelaki bekas orang hukuman itu yang memutus perkataan Ang Sin Tiu, dan dia bahkan mendahulukan bangun dari tempat duduknya, untuk kemudian dia ikut keluar. Pertempuran di luar bangunan tua itu sudah terjadi secara kacau, dan di antara suara yang ribut-ribut itu terdengar teriak suara seseorang yang memberikan perintah membakar bangunan tua itu. Tio Lian Hua menjadi geram waktu mengetahui orang yang memberikan perintah itu justru adalah Ma Kok San. Itulah Ma Kok San titik teriak darah yang masih berpakaian serbah hitam itu, sambil dia lari mendekati buat menyerang Ma Kok San. Ang Sin Tiu hendak mengikuti Tio Lian Hua, akan tetapi dia dihadang oleh beberapa orang musuh yang langsung mengetung dia. Laki-laki bekas orang hukuman itu juga dihadang oleh gerombolan musuh yang ternyata telah datang dalam jumlah yang banyak sekali. Luka pada pahanya sudah dibalut rapih dan sudah mendapat pengobatan akan tetapi mau tak mau gerak kelincahannya menjadi berkurang, dan laki-laki bekas orang hukuman itu lalu mengerahkan tenaganya yang biasa iurkan pada sepasang tangannya, sehingga dalam sekejap dia berhasil menghajar empat orang musuh yang langsung tewas dengan mulut mereka mengeluarkan darah segar. Dua orang laki-laki pendatang baru yang maghrib tadi ikut singgah dan makan di tempat Ang Sin Tiu, menjadi geram waktu menyaksikan kegagahan laki-laki bekas orang hukuman itu. Mereka berdua sama-sama menggunakan senjata-senjata. Golok, dan serentak mereka menyerang memakai gerak tipu sepasang naga merebut mutiara. Bagus tanda seru-seru laki-laki bekas orang hukuman itu dengan nada suara mengejek. Sikapnya kelihatan tenang dan bergerak menyisi dari sebatang golok yang mengarah bagian sebelah kiri iganya sementara telapak tangan kirinya mencari sasaran pada lengan musuh yang seorang lagi. Musuh yang diserang lengannya itu menjadi sangat terkejut. Dia cukup lama menjadi jago menjelajah di kalangan rimba persilatan dari itu gerakannya cepat dan tangkas, waktu dia membatalkan serangannya yang sekaligus untuk menghindar pukulan yang mengarah bagian lengannya. Akan tetapi, gerak musuh itu agaknya sudah menjadi perhitungan lelaki bekas orang hukuman itu, sebab telapak tangan kirinya menyambar terus dengan ganti arah dan gerak, sehingga tahu-tahu tangan kiri lawan yang sekarang kena dia pegang dan tarik secara tiba-tiba, mengakibatkan lelaki bersenjata golok itu terjerumus maju ke sebelah depan, lalu sebelah kepalan tangan kanan lelaki bekas orang hukuman itu menghajar bagian dada, bagaikan pukulan sebuah palu godam. Jelas bahwa lelaki bekas orang hukuman itu telah bergerak menggunakan jurus macan, Hou Kun, dan jurus lar, Choa Kun, ilmu pukulan yang khas dari Xiaolim. Dia bergerak sangat tangkas dan cermat, mengakibatkan lawannya tak kuasa menolong diri dan rubuh tewas dengan mulut mengeluarkan darah segar. Lawan yang seorang lagi kelihatan sangat cemas, namun dia yakin tak boleh berdiam diri, dari itu dia mendahulukan menyerang, membacok dengan gerak tipu Taishan Apteng, atau Gunung Taishan menindih. Laki-laki bekas orang hukuman itu tertawa mengejek, dan menghilang dari hadapan musuh yang membacok, kemudian, dari bagian sisi kiri, sebelah tangan kanannya menyerang jidat musuh itu dengan gerak Ho Kun atau Kun Taobango, mengakibatkan jari-jari tangannya penuh berlumuran darah, karena jidat musuhnya itu menjadi bolong dan tewas seketika. Segera terdengar pekik suara bagaikan aum seekor harimau jantan, oleh karena laki-laki bekas orang hukuman itu telah dikurung oleh belasan musuh yang hendak membinasakan dia, ternyata dia masih seperti dulu, kata Ang Sin Tiu di dalam hati, sebab dia teringat dengan kebiasaan Sam Cho Chu atau Panglima Ketiga dari Cheng Leong Pang yang terkenal gagah perkasa itu. Ang Sin Tiu yang bertempur memakai senjata sebatang golok, kelihatan sangat mementingkan keselamatan nyawa Tio Lian Hua, yang pada saat itu sedang bertempur melawan Makok San serta dua orang pembantunya. Hasrat hatinya Ang Sin Tiu hendak mendekati dan memberikan bantuan bagi Tio Lian Hua akan tetapi dia dihadang dan tidak mudah buat dia menerobos musuh yang bahkan segera mengepung dia. Waktu mendengar pekik suara laki-laki bekas orang hukuman itu dan mengetahui bahwa Sam Cho Chu itu sudah berhasil membinasakan dua lawannya yang terkenal sebagai kawanan maka semangat Ang Sin Tiu bangkit dan goloknya berhasil milukai salah seorang pengetpungnya, sehingga selanjutnya dia harus menghadapi sisa tiga orang lawan. Di pihak Tio Lian Hua, dia sedang menghadapi lawan yang bukan sembelarangan lawan. Makok San adalah musuh yang telah mengakibatkan ayahnya itu menjadi binasa. Dia harus membalas dendam namun Makok San mahir ilmu silatnya, dan dua orang pembantunya juga merupakan jago-jago kawakan yang terkenal kejam dan ganas. Seorang musuh hampir berhasil mengkait kaki Tio Lian Hua memakai senjata kaitan baja. Darah ini melompat tinggi. Sambil ia melepas sebatar pisau belati yang mengarah musuh yang bersenjata sepasang kait baja itu, namun pisaunya kena disampok tidak berhasil mencapai sasaran. Seorang musuh lain menyapu tubuh Tio Lian Hua memakai senjata golok, akan tetapi darah yang masih berpakaian serbah hitam itu, sempat menendang lengan musuh yang memegang golok itu selagi tubuhnya meluncur turun. Tio Lian Hua bernapas lega, karena keadaannya tadi sangat gawat. Akan tetapi, bertepatan pada saat itu juga, Makok San membarengi menyerang memakai senjata pianko anpit yang semacam alat tulis Cina. Makok San menferang bagaikan membokong. Dia menikam dari bagian belakang Tio Lian Hua, namun darah yang berpakaian serbah hitam itu cukup tangkas buat memutar tubuh sambil menangkis memakai pisau belati di tangan kirinya, sementara belati di tangan kanannya terbang meluncur ke arah Makok San. Makok San tidak menduga dengan gerak yang tangkas dan cepat dari lawannya itu. Belati yang terbang meluncur dengan cepat sudah membenam di bagian dadanya, akan tetapi sempat dia lompat mundur dan tempatnya diganti oleh dua orang pembantunya yang baru datang, buat merintangi serangan susulan dari Tio Lian Hua. Darah berpakaian serbah hitam itu kemudian harus mengamuk di dalam kepungan enam orang laki-laki, atas perintahnya Makok San yang menjadi naik hitam karena kena dilukai tadi. Sekali lagi terdengar pekek suara mengerikan bagaikan aum seekor harimau yang sedang marah, disusul dengan melayangnya tubuh beberapa orang yang kena dilontarkan oleh lelaki bekas orang hukuman itu, yang mengamuk dan berhasil mendekati Tio Lian Hua yang sedang di kepung. Pihak musuh dua menjadi sangat gentar melihat kegagahan lelaki yang mereka tak sekenal itu, dan Tio Lian Hua menggunakan kesempatan itu buat dia mendekati Makok San. Makok San kehilangan orang-orangnya yang pada melarikan diri karena ketakutan, waktu miliat Tio Lian Hua datang mendekati, dan Makok San juga bergegas hendak menyingkir melarikan diri. Darah berpakaian serbah hitam itu melontarkan sebatang pisau belati, yang tepat membenam di bagian lutut sebelah kiri dari Makok San, dan waktu sekali lagi tangan kiri Tio Lian Hua bergerak, maka lutut sebelah kanan yang menjadi sasaran pisau belati itu. Makok San terjatuh bagaikan orang yang berlutut memohon keampunan, akan tetapi dua batang lagi pisau belati melayang dan membenam pada sepasang telapak tangannya, bahkan menembus langsung sampai bagian dada. Makok San perdengarkan pekek teriak yang sangat mengerikan, namun tak sampai lama dia harus menderita, oleh karena Ang Sin Tio telah menikam dia memakai goloknya sehingga tewaslah Makok San itu, O, D.W.K.Z. X. Hen. Oh, darah yang berpakaian serbah hitam itu menangis lupa malu setelah dia berhasil membalas dendam ayahnya, setelah itu dia beri utut mengucap terima kasih kepada laki-laki yang dia sebut sebagai Sam Cho Chu, sementara laki-laki bekas orang hukuman itu repot membangunkan. Dalam percakapan selanjutnya yang terjadi di dalam bangunan tua itu, maka laki-laki bekas orang hukuman itu menganggap bahwa Tio Lian Hoa dan rekan seperjalanan Ang Sin Tio tidak akan bebas dari kejaran pihak alat negara, terlebih dari Taiwe E. Sip Sam Chiu yang terkenal ganas dan tinggi ilmunya, oleh karena itu dia menyarankan agar. Sebaiknya Ang Sin Tio berdua Tio Lian Hoa bergabung dengan si Jeriji Sakti Fang Bun Leong yang menjadi hak Leong Pang Chu. He Leong Pang bukankah sudah lama persekutuan itu dibubarkan tanya Ang Sin Tio yang banyak mengetahui perihal perkembangan di dalam kalangan rimba persilatan. Sejenak laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi terdiam mengawasi Ang Sin Tio namun akhirnya dia berkata, Aku tidak tahu, akan tetapi aku baru saja bertemu dengan Ang I. Eliya Hiaplis Unio yang mengatakan hendak mendatangi etchi sian Fang Bun Leong di Teluk Hak Leong, nama Ang I. Eliya Hiaplis Unio cukup dikenal oleh Ang Sin Tio, juga oleh Tio Lian Hoa itu. Kedua-duanya percaya bahwa si Jeriji Sakti Fang Bun Leong masih menjadi penghuni Teluk Hak Leong, meskipun persekutuan Hak Leong Pang sudah dibubarkan. Baik kami akan mengikuti saran Sam Cho Chu buat berlindung di tempat Fang Lo Chiang Pue, akan tetapi Sam Cho Chu sendiri hendak kemana tanda tanya akhirnya tanya Ang Sin Tiu. Laki-laki bekas orang hukuman itu diam seperti termenung tidak segera memberikan jawaban, sampai sesaat lamanya baru dia berkata titik. Aku bermaksud mendaki gunung Cheng Leong San, Cheng Leong Pang sekarang hanya dipimpin oleh Yang Toa Ko titik. Ang Sin Tiu memberikan keterangan. Yang Toa Ko kau maksud Yang Chong Luisi tangan beracun tanya laki-laki bekas orang hukuman itu dengan nada suara yang terdengar gemetar, dan sepasang matanya bersinar aneh. Sementara itu terdengar Ang Sin Tiu memberikan jawabannya. Benar. Sejak kemerdekaan negeri kita tercapai dan cawan Chiang menjadi Bengtai Chong, maka Pang Chu ikut mendampingi menjadi penghuni istana kerajaan, sedangkan Toa Cho Chu dan Chie Cho Chu ikut mengundurkan diri dari Cheng Leong Pang, namun mereka tidak ikut mengabdi pada Bengtai Chong, hanya entah di mana gerangan mereka berdua sekarang menetap. Ang Sin Tiu mengucapkan kata-katanya yang sebenarnya merupakan keterangan yang sangat penting artinya bagi lelaki bekas orang hukuman itu akan tetapi pada waktu itu kelihatannya dia bagaikan tidak mendengarkan oleh karena dia justru termenung bagaikan orang yang kehilangan sukma dan pada sinar matanya menyala bagaikan sinar mati seekor harimau jantan yang menyimpan demdam. Yang Chong Lui Gumam lelaki bekas orang hukuman itu, perlahan suaranya akan tetapi cukup didengar oleh Ang Sin Tiu berdua Tio Lian Hua. Sem Chie Cho Chu, kau kenapa tanya Ang Sin Tiu waktu Tio Lian Hua memberikan tanda. Laki-laki bekas orang hukuman itu bagaikan tersentak waktu dia mendengar pertanyaan Ang Sin Tiu, akaha, tidak. Sahut dia perlahan, lalu dia menambahkan perkataannya, hari sudah mendekati pagi sebaiknya aku pergi sekarang. Dan kalian juga sebaiknya berkemas buat meninggalkan desa ini, Ang Sin Tiu hendak mencegah, akan tetapi dia tidak berhasil, dari itu sekali lagi dia dan Tio Lian Hua mengucapkan terima kasih. Laki-laki bekas orang hukuman itu kemudian balik ke tempat penginapan, buat dia mengambil bungkusan pakaiannya yang sebenarnya tidak ada harganya. Orang-orang di rumah penginapan sudah banyak yang terbangun dari tidur mereka, sebab mereka mengetahui perihal terjadinya pertempuran yang mengakibatkan tewasnya Mak Kok San. Mereka mengawasi lelaki bekas orang hukuman itu dengan muka ketakutan, akan tetapi lelaki itu tenang-tenang saja memasuki kamarnya, lalu keluar lagi untuk langsung meninggalkan desa Ang Si Aicung. Sekali lagi langkah kakinya yang kokoh kuat menyusuri jalan yang menuju ke arah gunung Cheng Leong San, dan langkah kakinya itu bagaikan dia ingin cepat-cepat mencapai tempat tujuan. Lelaki bekas orang hukuman itu bahkan terus melakukan perjalanannya, baik pada waktu siang maupun pada waktu malam hari, dia hanya sejenak beristirahat pada waktu makan atau tidur kalau dia merasa sudah sangat mengantuk Sehingga pada waktu lohor dia memasuki dusun Yeo Kipo, dan teringat dengan kenalannya yang bernama Yu Hoxin. Saat itu bekal uangnya sudah habis, hingga laki-laki bekas orang hukuman itu bermaksud hendak meminjam sedikit uang kepada kenalannya itu, sebab dia belum makan siang sedangkan perjalanan masih jauh dari tempat tujuan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, di dusun Yeo Kipo katanya Yu Hoxin membuka rumah perguruan ilmu silat sehingga laki-laki bekas orang hukuman itu merasa yakin bahwa tidak akan sukar buat dia mencari rumah kenalannya itu, akan tetapi waktu dia menanyakan kepada seorang-orang yang dia temui, maka orang itu balik mengawasi dia dengan perlihatkan muka ketakutan. Kau hendak mencari Yu Hoxin tanda tanya demikian orang itu balik menanya dengan suara gemetar. Benar, kata dia membuka rumah perguruan ilmu silat di dusun ini, sahut laki-laki bekas orang hukuman itu, sedangkan di dalam hati dia merasa heran berbarang merasa curiga. Orang itu manggut-manggut akan tetapi sepasang matanya melirik ke arah sekitar tempat itu, seperti dia sedang meneliti, dan suaranya perlahan waktu dia berkata lagi. Akan tetapi Yu Hoxin sekarang sudah binasa, rumahnya sudah dikuasai oleh orang lain, maksud kau, keluarganya sudah pindah ke lain tempat tanda tanya-tanya laki-laki bekas orang hukuman itu, sedangkan di dalam hati dia merasa menyesal, bahwa orang yang hendak dia temui buat dipinjam uangnya, ternyata sudah binasa. Orang yang diajak bicara tidak segera memberikan jawaban. Sepasang matanya melirik ke suatu arah, Lalu pada wajah mukanya kelihatan dia semakin menjadi ketakutan, lalu dia berkata terburu-buru, Tak tahu, kau tanyakan saja kepada lain orang, sehabis berkata begitu, maka orang itu buru-buru pergi meninggalkan laki-laki bekas orang hukuman itu, sehingga laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi bertambah heran dan curiga, lalu dia memerlukan melihat ke arah orang tadi melirik. Di sudut jalan dekat orang-orang yang sedang berdagang memakai meja dan keranjang buah laki-laki bekas orang hukuman itu, melihat adanya dua orang pemuda yang sedang mengawasi dia dengan perlihatkan lagak girang dan sikap mengejek. Dua orang pemuda yang sedang mengawasi itu adalah orang-orang yang berpakaian sebagai layaknya orang-orang yang mengerti ilmu silat. Kedua-duanya memiliki tubuh yang kuat serta dengan otot-otot yang terlatih. Setelah sejenak berdiri dan maka laki-laki bekas orang hukuman itu lalu meneruskan lagi langkah kakinya, melewati tempat kedua pemuda yang sejak tadi mengawasi dia dengan perlihatkan sikap garang dan lagak menghina. Di dalam hati laki-laki bekas orang hukuman itu merasa yakin bahwa kedua orang pemuda itu akan merintangi dia akan tetapi kenyataan kedua pemuda itu membiarkan dia lewat, sampai kemudian dia menyusuri keramaian penduduk desa itu, dan ia langsung menghilangkah sampai dia memasuki suatu jalan yang sunyi di mana mendadak dia berhenti karena adanya suara seseorang wanita yang menyapa dia, toh ayah, tunggu tanda seru laki-laki bekas orang hukuman itu memutar tubuhnya, dan melihat orang yang menyapa itu adalah seorang perempuan muda, berpakaian sederhana seperti layaknya seorang gadis desa, namun wajah muka perempuan itu cukup cantik dan ramping bentuk tubuhnya. Gadis desa itu menunduk malu waktu dia sudah berdiri berhadapan dengan laki-laki bekas orang hukuman itu, yang sedang mengawasi dan merasa heran. Dengan memaksa diri gadis desa itu kemudian menanya, toh ayah aku dengar tadi kau menanyakan keterangan perihal Yeo Suhu, Yeo Hoxin maksud kau tanda tanya gadis desa itu manggut membenarkan dan berkata lagi, apakah toh ayah bernama Yeo Hoxin, pamannya Yeo Kounio tanda tanya bukan sahut lelaki bekas orang hukuman itu sambil dia menggoyangkan kepalanya. Oh maafkan sebab aku salah duga titik. Gadis desa itu berkata lagi, sementara mukanya perlihatkan rasa meayasal. Bercampur duka, lalu dia bergegas hendak pergi meninggalkan lelaki bekas orang hukuman itu, tunggu tanda seru kata lelaki bekas orang hukuman itu. Sejak semula lelaki bekas orang hukuman itu memang sudah merasa curiga, kalau-kalau telah terjadi sesuatu terhadap Yeo Hoxin dan keluarganya, dari itu ingin benar dia memperoleh keterangan pada kesempatan dia bertemu dengan gadis desa itu. Kau jangan takut. Kata lelaki bekas orang hukuman itu dengan suara yang terdengar ramah, sebab melihat seorang gadis desa itu gemetar ketakutan, waktu mendengar kata-kata tunggu tadi sementara lelaki bekas orang hukuman itu meneruskan perkataannya, aku adalah sahabatnya Yeo Suhu, dapat kau anggap aku sebagai pamannya Yeo Ko Onio. Nah sekarang kau antar aku menemui Yeo Ko Onio, gadis desa itu masih memperlihatkan rasa takut, dia mengawasi dengan sinar matu curiga, sehingga lelaki bekas orang hukuman itu harus perlihatkan senyum ramah, untuk yang pertama kalinya dia lakukan sejak dia lepas dari rumah penjara, senyum yang diperlihatkan oleh lelaki-lelaki bekas orang hukuman itu ternyata berhasil mengurangi rasa takutnya gadis desa itu yang kemudian manggut dan mengantarkan untuk menemui Yeo Ko Onio atau Nonah Yeo yang ternyata sedang umpatkan diri di suatu kudil tua yang letaknya di tempat belukar, sebelah utara dusun Yoki Po. Waktu keduanya sudah mendekati letak bangunan kudil tua itu, maka terdengar oleh mereka adanya suara orang-orang yang sedang bertempur memakai senjata tajam, yang tentunya sedang terjadi di dalam ruangan kudil tua itu. Haya rupanya mereka sudah mengetahui tempat Yeo Ko Onio empatkan diri. Gadis desa itu berkata dan cepat-cepat dia lari memasuki kudil tua itu. Lelaki bekas orang hukuman itu bergerak cepat mendampingi gadis desa itu, dan sempat menarik memakai sebelah tangannya, waktu sedatang tombak datang menyambar, selagi mereka baru saja memasuki pintu halaman kudil tua. Tombak itu nyaris mencapai sasaran, dan di dalam halaman kudil itu terdapat empat orang pemuda bersenjata, yang sekarang bersikap mengurung kedua orang yang baru datang itu. Seorang pemuda yang tadi menikam memakai tombak, mengawasi dengan sikap mengejek, karena melihat lelaki bekas orang hukuman itu tak membekal senjata. Pemuda itu lalu berteriak, dan sekali lagi dia menikam memakai tombaknya, dan sekali ini ditujukan kepada laki-laki yang tidak dikenalnya itu. Laki-laki bekas orang hukuman itu bersikap tenang, sebelah tangannya tetap memegang lengan kanan gadis desa yang berdiri ketakutan di sisinya. Hanya sedikit tubuh laki-laki bekas orang hukuman itu bergerak miring waktu ujung tombak datang menikam, lalu dengan sebelah tangan kanannya, dia meraih datang tombak dan secepat itu juga dia menarik memikin si pemilik terperosok mendekati. Lalu sebuah tendangan mengakibatkan pemuda itu terlempar balik dengan mulut mengeluarkan darah. Sebatang tombak yang sekarang berada di tangan laki-laki bekas orang hukuman itu dan dia lontarkan di saat seorang pemuda bersenjata golok sedang lompat menerkam hendak menyerang. Tubuh pemuda bersenjata golok itu tak berhasil mendekati sebab tombak itu telah membenam di perutnya, pemuda itu rubuh tewas seketika. Dua orang pemuda lainnya yang menyaksikan kejadian itu, berteriak ketakutan dan lari memasuki ruangan dalam kuil. Di mana seorang darah perkasa berbaju hijau sedang dikepung dan berada dalam keadaan yang sangat membahayakan nyawanya. Segera terdengar pekek suara bagaikan aum seekor harimau jantan yang sedang marah, dan laki-laki bekas orang hukuman itu mulai mengamuk memakai sebelah tangan kanannya, sebab tangan kirinya masih tetap diagunakan buat memegang lengan kanan gadis desa yang perlu dialindungi. Sebatang golok datang menyambar, akan tetapi tangkas dan cepat golok itu berhasil dikebut, sedangkan si pemilik kena ditendang tewas seperti pemuda yang bersenjata tombak tadi. Lalu dengan golok rampasan itu dia mengamuk dan dalam sekejap dia berhasil milukai empat orang lawan yang mendekati. Mungkin karena tenaganya yang besar, atau mungkin karena golok itu terlalu sering dia pakai buat menangkis berbagai macam senjata, maka di suatu saat selagi golok itu terbentur dengan golok seorang musuh, maka goloknya putus menjadi dua dan laki-laki bekas orang hukuman itu hampir terkena tabasan golok lawannya. Sehingga andai kata dia tidak lekas-lekas miringkan tubuhnya, sambil dia membenamkan sisa goloknya di tubuh lawannya, sehingga lawan itu tewas seketika dan golok lawan itu direbutnya, sebagai ganti golok yang patah dua tadi. Darah perkasa berbaju hijau atau yoko unio yang sedang diketung oleh serombongan musuhnya, menjadi bangkit semangat perlawanannya waktu melihat datangnya seseorang yang membantu dia meskipun orang itu tidak dikenalnya. Pedang darah perkasa berbaju hijau itu bergerak tambah lincah mencari sasaran pada musuh, sedangkan pihak musuh menjadi gentar, sebab melihat beberapa orang rekan-rekan mereka sudah tewas menjadi mayat. Secara serentak pihak musuh itu lalu bergerak hendak melarikan diri akan tetapi tidak mudah mereka lakukan niat. Mereka, akan tetapi yeo kou unio tak mungkin mau sembarang melepas musuhnya, dan dalam hal ini dia dibantu oleh laki-laki bekas orang hukuman itu sehingga akhirnya hanya sisa beberapa orang saja yang berhasil menyelamatkan diri. Di dusun yo kipo, untuk waktu yang cukup lama yeo hok sin mengusahakan rumah perguruan ilmu esila yang khas dari keluarga yo. Murid-muridnya cukup banyak, di samping dia mendidik ketiga orang anaknya yakni yo bun siang, yo bun lian dan yo bun seng. Yang pertama dan ketiga adalah laki-laki, sedangkan yang kedua adalah perempuan. Di saat sedang memuncaknya kancah perjuangan rakyat yang menentang pemerintah penjajah, dusun yo kipo banyak berkurang penduduknya. Kemudian waktu kemerdekaan telah dicapai, maka dusun yo kipo bertambah lagi penduduknya dengan para pendatang baru, antara lain terdapat seorang hartawan bernama Lim To An Cheng, yang ternyata banyak memiliki kawan-kawan orang-orang rimba persilatan, termasuk kaum pelarian dari persekutuan Tian Tok Bun yang terpencar berantakan setelah markas mereka dibasmi. Kawan-kawan Lim To An Cheng yang sering berdatangan di dusun yo kipo, kemudian mengetahui bahwa Yu Hoxin pernah menjadi pendukung gerakan Tio Suseng, serta bersahabat rat dengan Kang Lam Hiapong Tiong Kun seorang tokoh kenamaan yang menjadi musuh bebu yutan bagi orang-orang Tian Tok Bun, bahkan sejak persekutuan itu memakai nama Han Bie Kau. Sisa gerombolan Tian Tok Bun itu kemudian berhasil menghasut Lim To An Cheng. Mereka kemudian membentuk perkumpulan Chung Lin Hui, persatuan kaum pemuda yang mendukung pemerintah kerajaan Beng, sehingga di dalam waktu yang singkat para pemuda setempat banyak yang mendaftarkan diri menjadi anggota, tidak terkecuali para pemuda yang semula belajar ilmu silat pada Yeo Hoxin. Pihak Yeo Hoxin menjadi tidak puas karena banyak murid-muridnya yang pindah menjadi anggota Chung Lin Hui, sedangkan para pendiri dari perkumpulan itu justru sedang diacurige sebagai orang-orang dari golongan yang sesat. Telah beberapa kali terjadi bentrokan senjata antara pihak Yeo Hoxin dengan pihak Chung Lin Hui, dan kenyataannya pihak Yeo Hoxin menjadi tidak berdaya, malahan pihak Yeo Hoxin kemudian dituduh sebagai orang-orang yang menentang pihak pemerintah kerajaan Beng. Murid-muridnya Yeo Hoxin menjadi semakin berkurang, mereka takut bahwa setiap waktu mereka bakal ditangkap dan dihukum mati di samping mereka selalu mendapat ancaman dari pihak orang-orang Chung Lin Hui. Yeo Hoxin tidak dapat lagi menahan kesabarannya. Seorang diri dia mendatangi markas Chung Lin Hui hendak menemui Lim Toan Cheng, akan tetapi yang menyambut kedatangannya adalah Lim Biao Kieh, yang didampingi oleh beberapa orang pemuda yang menjadi anggota Chung Lin Hui, serta beberapa orang laki-laki bermuka garang bekas gembong-gembong Tian Tuk Bun. Pada mulanya Yeo Hoxin tidak menduga, bahwa di tempat itu dia bakal berhadapan dengan orang-orang bekas dari persekutuan Tian Tuk Bun yang terkenal dengan ganas dan kejam, sedangkan orang yang bernama Lim Biao Kieh, mengaku sebagai saudara misan dari Lim Toan Cheng. Lim Biao Kieh ini sebenarnya adalah muridnya Cho Ahok Chiang, si orang hutan tangan panjang yang pernah meraja lelah di kalangan Rimba Persilatan. Dahulu pernah terjadi, Lim Biao Kieh datang di kota Gialongan, hendak menemui seorang adik seperguruannya yang bernama Ken Hock Ling, akan tetapi ternyata Lim Biao Kieh datang terlambat, sebab Ken Hock Ling sudah mati dibunuh oleh Liao Chong In. Setelah Ken Hock Ling ditangkap oleh si pendekar tanpa bayangan Tan San Hian, kemudian Lim Biao Kieh menemui Owel Te Tu yang waktu itu telah menjadi kauju Tian Tuk Bun cabang kota Gialongan, dan Owel Tu lalu menganjurkan agar Lim Biao Kieh menghubungi Yo Jin Hace, Ketua Te Hian Tuk Bun cabang Yeo Sin Chung, untuk membantu usaha merampas kereta harta yang sedang diangkut oleh rombongannya Tiaw Chong Lin dengan janji jika berhasil maka Lim Biao Kieh akan menerima upah yang besar. Lim Biao Kieh dapat menyusul rombongan Cho Akiahian yang sedang membawa 20 orang anggota Te Hian Tuk Bun, dan atas sarannya Lim Biao Kieh maka mereka merencanakan perampasan kiriman harta dengan menyamar sebagai kawanan perampok. Dengan memakai sarannya Lim Biao Kieh itu, mereka ternyata berhasil merampas kereta harta, akan tetapi pada pertempuran yang berikutnya Lim Biao Kieh kena ditikam oleh pedangnya Leong Chiein, yang kemudian menjadi biarawati muda dengan nama Chiein Sutai, sehingga Lim Biao Kieh rubuh dengan perdengarkan pekek mengerikan, dan orang-orang menduga bahwa Lim Biao Kieh telah binasa, padahal dia hanya berpura-pura dan berhasil menyelamatkan diri pada setelah pertempuran itu selesai. Sementara itu, Xia Xia Yuhok Xin memaksa hendak bertemu dengan Lim Toan Cheng, sampai akhirnya terjadi pertengkaran dan seorang diri Yuhok Xin harus melakukan perlawanan terhadap beberapa orang pemuda yang diperintah menyerang dan mengepung. Betapapun halnya, Yuhok Xin adalah seorang tokoh kaum rimba perselatan yang dimalui, tidak sukar bagi dia untuk melukai beberapa orang pemuda yang mengepung itu sampai kemudian terdengar teriak suara seseorang yang memerintahkan sisa para pemuda itu mengundurkan diri. Suara seseorang itu amat keras menyeramkan dan waktu Yuhok Xin mengawasi dilihatnya orang itu memiliki wajah muka hitam memiara jenggot pendek yang runcing seperti duri landak, bertubuh penuh otot karena dia adalah Hak Hau Tioleng, si macan hitam bekas ketua Tiantok Bun Cabang Kota Buau. Bagus kau pelarian dari Kota Buau juga berada di sini kata Yuhok Xin dengan nada suara mengejek. Hektometer. Yuhok Xin sebaiknya kau jangan menjual legak di sini. Kau akan dihukum mati oleh pemerintah kita kalau kau ditangkap seperti kawan-kawan kau yang sudah mendahulukan kau, pengkhianat tanda serumaki Yuhok Xin yang sangat gusar, sampai tangannya kelihatan gemeter waktu dia menuding dan karena tak dapat membendung kemarahannya, maka dia langsung lompat menyerang, memakai kepalan tangan kanan dengan jurus dewa sakti menyerahkan buah butoh Hek Hau Tioleng tertawa sambil dia lompat menyisi, berkelit dari serangan Yuhok Xin, untuk kemudian dia balas memukul mengarah bagian punggung lawan itu. Yuhok Xin mengangkat tangan kirinya yang dia pakai untuk menangkis, kedua tangan mereka saling mementur dengan keras, mengakibatkan Yuhok Xin terjerumus ke sebelah depan dan Hek Hau Tioleng terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Bagus tanda seru-seru Hek Hau Tioleng dergan nada suara mengejek, meskipun di dalam hati dia terkejut karena tidak menduga lawan yang tubuhnya lebih kurus itu, ternyata memiliki tenaga yang besar. Di pihak Yuhok Xin dia memang sudah menduga akan tenaga besar dari si macan hitam Tioleng, akan tetapi dia berhati tabah dan tidak menghiraukan bahwa tangan kirinya terasa sakit akibat benturan tadi. Dia bersiap siaga, menambah tenaganya yang dia salurkan pada sepasang tangannya, lalu dia menyerang lagi dengan gerak tipu petani membelah kayu. Hek Hau Tioleng sudah bersiap-siap dan dia hendak menangkis pukulan lawannya. Sengaja sekali lagi dia hendak mengadu tenaga, akan tetapi dia terkejut karena lawannya hanya menipu dia dengan serangannya tadi, sebab secara tiba-tiba sebelah kaki Yuhok Xin yang justru menendang, mengakibatkan Hek Hau Tioleng rubuh terguling dan si macan hitam ini harus terus menggulingkan tubuhnya buat menghindar dari injakan kaki Yuhok Xin yang berulang kali nyaris mencapai sasaran. Hek Hau Tioleng kemudian tertolong dari ancaman maut, sebab dua yang rekannya cepat-cepat memasuki gelanggang pertempuran dan menyerang Yuhok Xin secara silih berganti, sehingga pada detik-detik berikutnya Yuhok Xin harus melawan tiga orang musuh yang bukan merupakan lawan lemah sebab ketiga-tiganya merupakan tokoh-tokoh bekas pimpinan persekutuan Tian Tok Bun, atau persekutuan penyebar racun maut, sebuah perkumpulan yang didirikan oleh Hon Biye Kau Chu berdua Hon Biye Kau Chu akan tetapi tiba-tiba lambat laun dia kehabisan tenaga, terlebih karena beberapa kali dia harus menerima pukulan dari Hek Hau Tioleng yang bertenaga besar, selagi dia tidak siaga sebab memperhatikan seorang lawan yang tangan kirinya memakai kaitan baja, sebagai ganti lima jari tangannya yang sudah putus. Di suatu saat Yuhok Xin tidak dapat menghindar dari serangan orang yang memakai kait baja itu. Lehernya kena kegaet trobek dan mengeluarkan banyak darah. Dia belum berhasil mebebaskan lehernya yang masih terkait, ketika sebelah kepalan Hek Hau Tioleng menghujam di bagian matanya yang sebelah kanan, sampai biji matanya keluar dan Yuhok Xin merah menahan rasa sakit. Suatu tendangan dari lawan yang ketiga, mengakibatkan tubuh Yuhok Xin terlempar dan terguling di lantai, lalu sekali lagi dia kena diinjak oleh Hek Hau Tioleng yang bertenaga besar, sampai terdengar bunyi suara tulang-tulang iganya yang patah, dan darah mengalir keluar dari mulut serta lehernya yang bekas kena kait baja tadi. Setelah membinasakan Yuhok Xin maka Hek Hau Tioleng mengajak sekelompok rombongannya buat mendatangi rumah keluarga Yuhok di mana mereka mengepung ketiga anaknya Yuhok Xin, tanpa ada seorang murid Yuhok Xin yang berani ikut bertempur, bahkan mereka melarikan diri kabur semuanya. Dalam pertempuran yang kacau itu, si Bung Su Yobun seng tewas di tangan laki-laki yang memakai kait baja, sedangkan Yuhok Bun Si yang terluka parah namun sempat diajak lari oleh adiknya, Yuhok Bun Lian, sampai kemudian mereka umpatkan diri di dalam kudil tua yang letaknya di tempat yang melukar. Sampai berhari-hari lamanya sepasang muda-mudi itu umpatkan diri, dan segala kebutuhan mereka disediakan oleh si gadis desa Li Xin Niu yang berhasil dihubungi oleh Yuhok Bun Lian. Daulu si gadis desa Li Xin Niu bekerja sebagai pelayan pada keluarganya Yoh. Dia berhenti karena ibunya sakit dan dia ternyata masih tetap setia terhadap bekas majikannya. Kedusun Ang Siacung ada adiknya Yuhok Xin yang bernama Yuhok San dan Yuhok Bun Lian lalu menulis surat buat minta pamannya itu datang untuk bersama-sama melakukan balas dendam. Surat itu dibawa oleh kakaknya Li Xin Niu, namun Seng Paman itu belum datang sampai Li Xin Niu Mar membawa seseorang yang tidak dikenal oleh Yuhok Bun Lian, tepat di saat kedua muda-mudi itu dikepung oleh musuh dan dalam pertempuran itu Yuhok Bun Siang bahkan tewas meskipun pihak musuh akhirnya dapat dihalau. Laki-laki yang memakai kait baja, kau tahu siapa namanya tanya laki-laki bekas orang hukuman itu selagi Yuhok Bun Lian menceritakan kisahnya. Entah siapa namanya dia tidak ikut di dalam rombongan tadi. Dia kurus agak tinggi berkulit kuning pucat dan jalannya agak pincang kaki kirinya, sahut Yuh Bun Lian yang ternyata masih terus mengalirkan air mata, menangisi kakaknya yang sudah binasa. Hektometer ternyata dia masih mengganas. Laki-laki bekas orang hukuman itu seperti menggerutu, inkong kenal dia tanda tanya-tanya Yuh Bun Lian, dan sekilas dia menjadi curiga, khawatir kalau-kalau orang yang telah membantu itu justru bersahabat dengan musuh yang memakai kait baja itu. Laki-laki bekas orang hukuman itu manggut, akan tetapi pada mukanya dia tidak diperlihatkan perubahan apa-apa, hanya sepasang matanya yang kelihatan bersinar seperti menyala, dan dia berkata, namanya Cie Tong Hei. Dia memakai gelar si kait baja dan kait baja itu memang tidak pernah lepas dari tangan kirinya, sebab dia memang sengaja menggantikan kelima jari tangannya dengan kait baja itu. Laki-laki bekas orang hukuman itu tidak meneruskan perkataannya, meskipun sebenarnya Yuh Bun Lian sedang mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan membicarakan si kait baja Cie Tong Hei, laki-laki bekas orang hukuman itu bagaikan teringat dengan pengalamannya tempo dulu, waktu seorang diri dia mendaki Gunung Hosan, mengganyang kelompok berandal yang dipimpin oleh si kait baja Cie Tong Hei serta kakaknya yang bernama Cie Tong Hem, si beruang kepala putih. Kemudian dia pun menjadi teringat juga dengan nama Gunung Hang San yang membuat dia terbayang lagi dengan darah tambatan hatinya sehingga secara mendadak sinar matanya berubah menjadi hampa, meskipun pada mukanya dia tidak perlihatkan apa-apa, dan dia bahkan bagaikan tidak sadar waktu dia mengucap kata-kata dengan suara yang amat perlahan, adik Hang, di mana kau kini berada tanda tanya sejak tadi Yeo Bun Lian sedang mengawasi laki-laki yang sedang duduk termenung di hadapannya itu, darah yang cantik dan yang sudah menjadi anak yatim ini masih menunggu laki-laki itu bicara lagi tentang si kait baja Cie Tong Hei akan tetapi laki-laki itu tetap duduk termenung bahkan ada butir-butir air mati yang kemudian menetes membasai mukanya. Lalu sesaat kemudian laki-laki itu menyambung perkataannya tetap dengan suara yang terdengar perlahan, menandakan dia sedang menyimpan suatu rasa duka, maafkan aku, marilah kita datangi tempatnya Cung Lian Hui dan aku kira tidak perlu kita datangi mereka sebab aku yakin mereka justeru akan datang mencari kita, sahut Yeo Bun Lian dengan muka muram, mengingat mereka hanya berdua dan pihak musuh sangat banyak dan kuat, laki-laki bekas orang hukuman itu tidak memaksa dia bangun berdiri dan menemukan adanya makanan yang sedang disediakan oleh Lee Sin Yeo sehingga sambil menantikan kedatangan dari rombongan pihak musuhnya, mereka bertiga lalu mengisi perut. Mereka baru saja selesai makan, ketika pihak musuh ternyata benar-benar sudah mendatangi dengan perdengarkan suara mereka yang ribut sudah terdengar sejak dari jauh. Laki-laki bekas orang hukuman itu mengajak Yeo Bun Lian keluar buat menunggu musuh di halaman kuil dan memerintahkan Lee Sin Nima untuk tetap berada di ruangan dalam. Rombongan musuh yang datang terdiri dari belasan orang banyaknya, dipimpin oleh Hak Hou Tehio Leng bertiga dengan si kait baja Cie Tiong Hei dan Lotong San. Seorang pemuda yang tadi menjadi pecundang dan berhasil melarikan diri, memberitahukan Tio Leng dengan menunjuk ke arah laki-laki bekas orang hukuman itu. Hak Hou Tehio Leng perdengarkan suara mengejek sambil dia melangkah tambah mendekati, diikuti oleh si kait baja Cie Tiong Hei dan Loteng Sun. Hektometer jagoan tengik pernah apa kau dengan keluarga Yeo tegur si macan hitam Tio Leng dengan nada suara menghina. Laki-laki bekas orang hukuman itu tidak menghiraukan teguran si macan hitam, sebaliknya pandangan matanya ditujukan kepada si kait baja Cie Tiong Hei sampai di suatu saat si kait baja ikut mengawasi dan pandang mati mereka berdua saling bertemu. Kelihatan ada sedikit perubahan pada mukanya yang pucat dari si kait baja. Agaknya Cie Tiong Hei merasa seperti pernah mengenal dengan laki-laki bekas orang hukuman itu, namun entah di mana sudah dia lupa Cie Tiong Hei, Eh apakah benar-benar kasu dan tidak kenal lagi dengan aku akhirnya kata laki-laki bekas orang hukuman itu dengan nada suara bengis. Si kait baja Cie Tiong Hei tambah mengawasi dan tambah meneliti, hektometer segala gelandangan mengaku kenal aku tanda seru gumam Cie Tiong Hei dengan suara mengejek. Akaha, kau lupa atau tidak lupa aku tidak peduli. Dulu aku pernah berkata, kalau sekali lagi kita bertemu, maka kaki kananmu akan ku bikin bincang. Kau titik i akhirnya kata Cie Tiong Hei sambil dia menuding dengan kedua jari tangan kanannya yang kelihatan gemetar, juga nada suaranya ikut gemetar juga, namun dia berusaha meneruskan berkata, Kau bukankah kau sudah mati? Tanda tanya kalau aku sudah mati kau sekarang tentunya bertemu dengan hantu ku titik sahut laki-laki bekas orang hukuman itu, juga dengan nada suara yang mengejek. Tidak pernah Cie Tiong Hei bermimpi bahwa sesudah 20 tahun lamanya, hari itu dia akan bertemu lagi dengan Sam Cho Chu dari Cheng Leong Pang yang gagah perkasa itu, yang sudah membinasakan kakaknya dan melukai kaki kirinya sehingga dia cacat menjadi pincang jalannya, padahal berita yang dia dengar dikatakan bahwa Sam Cho Chu itu sudah tewas di dalam rumah penjara kaum penjajah bangsa Mongolia. Sementara itu si macan hitam Tio Leng yang tidak mengetahui kegagahan laki-laki bekas orang hukuman itu, dan laki-laki itu justru sedang mengawasi dengan sepasang sinar matu yang menyala, lalu dia berkata dengan nada suara yang bengis. Titik kau memakai gelar macan hitam, mukamu memang hitam akan tetapi dengan hak apa kau berani mengaku macan tanda tanya Hek Hau Tio Leng menjadi marah tak terkirakan. Dia berteriak geram sambil melompat menerkam memakai sepasang kepalannya yang besar. Hahaha, gerak seekor macan bukanlah seperti itu tanda seru terdengar laki-laki bekas orang hukuman itu tertawa dan berkata dengan menghina, sementara sepasang tangannya ikut bergerak, menyambut sepasang kepalan tangan Tio Leng yang secepat kilat dia pegang pada bagian lengannya. Hek Hau Tio Leng sangat terkejut karena melihat gerak cepat dari lelaki yang tak dikenalnya itu, akan tetapi dia adalah seorang jago kawakan, dia cepat mengalihkan arah meluncurnya sepasang tangannya, sambil dia ikut membuang dirinya menyamping. Bagus, kau dapat menghindar sekarang kau perhatikan gerak seekor macan yang sebenarnya tanda seru lelaki bekas orang hukuman itu berkata lagi, dan dia menyudahi perkataannya dengan membarengi menyerang Tio Leng, juga memakai sepasang kepalan seperti yang dilakukan oleh si macan hitam tadi. Hek Hau Tio Leng bergegas hendak menghindar dari serangan sepasang kepalan itu, akan tetapi tahu-tahu sepasang tangan laki-laki itu sudah berhasil menangkap dia pada bagian tengkutnya, dan pada saat berikutnya tubuh Hek Hau Tio Leng yang besar melayang jauh, namun untung bagi si macan hitam ini tubuhnya terbentur dengan tubuh tiga orang pemuda, sehingga mereka semuanya terjatuh bersama-sama. Hek Hau Tio Leng bertambah geram merasa dihina di hadapan orang banyak. Dia merayap bangun, dan dia menghalau waktu dua orang pemuda pendek membantu dia berdiri. Lalu dia melihat bahwa Yobun Lian sedang mengamuk memakai pedang di dalam kurungan kelompok gerombolan pemuda, sementara Lotong Sun sedang menghadapi laki-laki yang perkasa itu, dan Chietong Hei masih gugup berdiri di sisi bagaikan patung hidup. Pengecut, mengapa kau diam saja teriak Hek Hau Tio Leng yang ditujukan kepada Chietong Hei, sambil dia melepaskan ikatan pinggangnya yang ternyata adalah merupakan senjata jonpian atau cambuk lemas. Lotong Sun menyisih waktu Hek Hau Tio Leng menyerang memakai senjata cambuk lemas, dan si macan hitam ini bahkan menyerang saling susul sebanyak lima kali, mengakibatkan sesaat laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi kelihatan kelabakan, sebab dia memang tidak bersenjata. Sementara itu, Lotong Sun sudah menyiapkan sebatang golok, sedangkan Chietong Hei memegang sebatang pedang di tangan kanannya. Sejenak Lotong Sun berdua Chietong Hei saling mengawasi, setelah itu keduanya perdengarkan suatu suara seruan, dan secara serentak mereka melakukan penyerangan terhadap laki-laki bekas orang hukuman itu. Laki-laki bekas orang hukuman itu menjadi agak terkejut waktu dia mendengar suara seruan, dan melihat Chietong Hei melakukan serangan bersama-sama Lotong Sun, yang seorang memakai sebatang golok dan yang lain menggunakan sebatang pedang. Im yang tulun Tzu Hoat koma pikir laki-laki bekas orang hukuman itu di dalam hati, dan dia menjadi teringat dengan pengalaman tempo dulu. Im yang tulun Tzu Hoat adalah ilmu yang khas diciptakan oleh Chietong Hei yang bermukim di atas gunung bongsan, dan Chietong Hei, dua bersaudara dengan Chietong Hei adalah merupakan murid-muridnya Chietong Hei. Chietong Hei bersenjata pedang dan Chietong Hei yang tubuhnya lebih besar memakai senjata golok. Akan tetapi dalam mereka berdua memadu ilmu yang tulun Tzu Hoat, golok dan pedang seolah-olah suami-isteri yang saling memadu kasih dan dapat saling bertukar tempat atau saling membantu. Jadi, golok kadang-kadang bergerak sebagai benar-benar golok, palsu karena bergerak seolah-olah sebagai pedang, demikian pula sebaliknya. Daulu laki-laki bekas orang hukuman itu memakai senjata Cheng Leong Kiam, pedang menaga hijau, yang menjadi barang pusaka milik Cheng Leong Pang. Cheng Leong Kiam ada sepasang, pedang yang laki-laki dan pedang yang perempuan. Laki-laki bekas orang hukuman itu memakai pedang Cheng Leong Kiam yang laki-laki, sementara pedang Cheng Leong Kiam yang perempuan dipakai oleh darah tambatan hatinya. Jadi, dulu waktu dia melukai Chietong Hei dan membinasakan Chietong Hei laki-laki bekas orang hukuman itu memakai pedang pusaka, akan tetapi sekarang dia tidak bersenjata, dan jelas terpikir olehnya bahwa Leong Kiam yang dia belum kenal dan bersenjata golok pasti adalah satu muridnya Chietong Hei atau menjadi saudara seperguruan dari Chietong Hei. Namun demikian laki-laki bekas orang hukuman itu tidak sempat berpikir lama oleh karena serangan Chietong Hei berdua lotongsun segera datang. Dengan mengandalkan kegesitan tubuhnya lelaki bekas orang hukuman itu dapat menghindar dari kedua serangan pertama, dan waktu kedua musuh itu menyerang lagi, maka tiba-tiba lelaki bekas orang hukuman itu lompat menerkam Hei Kho Tio Leng, sehingga hampir-hampir resi macan hitam itu menjadi korban goloknya lotongsun yang sedang membayangi lelaki bekas orang hukuman itu. Hei Kho Tio Leng terkejut waktu secara tiba-tiba dia diterkam oleh lelaki yang tidak dikenalnya itu, yang bergerak bagaikan seekor macan kumbang, dan dia menjadi lebih terkejut lagi waktu goloknya lotongsun bagaikan mengancam dia. Si macan hitam Tio Leng menjerit dan dapat juga dia menghindar dari maut, akan tetapi ujung cambuknya kena dipegang oleh lelaki bekas orang hukuman itu yang sengaja tidak mau melepaskan lagi. Hei Kho Tio Leng kemudian hendak mengangkat sebelah tangan kirinya buat dia menangkis goloknya lotongsun yang masih menyambungi, sedangkan tangan kanannya masih memegang cambuknya yang sedang ditarik oleh lelaki-lelaki yang tidak dikenalnya, bahkan si macan hitam kalah tenaga, sehingga terpaksa Hei Kho Tio Leng melepaskan pegangannya dan cepat-cepat dia melompat menghindar dari golok rekannya. Peluh dingin segera mengucur membasai muka si macan hitam Tio Leng yang baru lepas dari ancaman maut kena serangan golok rekannya sendiri.